shalom adik adik kembali lagi di cerita Alkitab hari ini kita akan bercerita tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur cerita ini diambil dari lukas 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dan Yesus berkata kepada murid-muridnya ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya apakah yang ku dengar tentang engkau? berilah pertanggung jawab pada surusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara kata bendahara itu dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat? Tuhan ku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara menjangkul aku tidak dapat mengemis aku malu aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara ada orang yang akan mengambung aku di luar mereka lalu ia memanggil seorang dari seorang yang berhutang kepada tuannya katanya kepada yang pertama berapakah hutangmu kepada tuanku? jawab orang itu seratus tempaian minyak lalu katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga lima puluh tempaian kemudian ia berkata kepada yang kedua dan berapakah hutangmu? jawab orang itu seratus pikul gandum katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu buatlah surat hutang lain delapan puluh pikul lalu tuan itu memusul bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan ceritik sebab anak-anak dunia ini lebih ceritik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemahabat barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon semuanya itu didengar oleh orang-orang parisi hamba-hamba uang itu dan mereka menjemohkan pria nah adik-adik cerita hari ini merupakan sebuah tentang kesetiaan terhadap perkara yang kecil kita harus bisa setia dalam hal-hal yang kecil supaya kelak Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar jangan pernah berbohong jangan pernah berlaku curang sebab Allah tidak menyukai hal-hal yang demikian selamat malam dan sampai jumpa di cerita Alkitab selanjutnya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati 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 selamat menikmati